Ya, Anda boleh ngomong apa aja, boleh bicara apa aja, tapi apakah Anda bisa membuktikannya? Jadi itu soalannya di Mahkamah Konstitusi ini. Dua setengah jam, mereka hanya mengatakan bahwa kami layak loh untuk diperiksa khusus untuk yang masalah kualitatif, bukan yang kuantitatif. Kalau bisa dibuktikan dengan secara lugas dan bukti-bukti yang otentik itu, bahwa ada pelanggaran yang sedemikian TSM itu, ya memang kita mengadunya dengan norma konstitusi. Peraturan FK dijelaskan ketika memang hasil pemilih itu apa yang diminta. Kan lucu, pemecatan penggantian anggota KPU itu bukan kewenangannya. Aduh, saya pikir ini saya nggak tahu cara saya belajar dari maaf, harus saya katakan. Nggak bisa, karena petitum di MK lebih dirigi. Saya katakan, paham nggak sih sama hukum pemerintahan dan tata pemerintahan, perbuatan melawan hukumnya di mana?